Hai, apa kabar? Jumpa lagi di Youtube channelnya Riki Cuaca Hari ini gue pengen ala-ala Makeup tutorial daily gue, ya gak sih? Karena jujur Banyak banget yang minta Permintaan yang pengen gue tuh untuk Tutorial makeup daily gue Oke, makeup gue ini, kali ini Pengennya itu tuh semacam kayak makeup yang simple aja Dan ini makeup biasanya gue pake Kalau misalnya gue shooting kayak 2-3 jam Atau mungkin pergi ke acara kondangan Pokoknya yang simple-simple aja Ingat balik lagi, lu tuh laki Lu tuh cowok, ingat ya Cater, oke? Baik, semoga konten ini Bisa meluas, bisa banyak viewersnya Bisa jadi kayak Suhai Salim gitu kan Siapa tau, kalau gak kasih-sapa rasa Ada lagi, ya gak sih? Beauty blogger, baik! Gue akan kasih tau setiap-setiapnya Pastinya sebelum gue makeup Gue tuh biasanya cuci muka dulu Dan gue pake skincare Setelah gue pake skincare Gue biasanya pake primer Nah, primer gue nih yang biasa gue pake Ini adalah kesayangan gue banget Ini primer dari Maybelline Namanya Baby Skin Ini sesuai dengan namanya Memang bener-bener membuat kulit lutut tuh Kayak baby Kayak bayi banget Karena kenapa? Karena Primer ini Jadi ini recommended banget Karena harganya juga murah banget Ada sih, kalau gak salah Satu lagi Primer yang mirip-mirip kayak gini Kalau gak salah belinya di Sephora Itu mereknya kalau gak salah Pore apa gitu Gue lupa Itu harganya bisa kayak Jual ginjal coy Mendingan lu beli yang kayak gini aja Ya, kualitasnya beda-beda tipis Tapi harganya bersahabat Ramah di kantong Ya kan? Nah, setelah itu biasanya gue pake Lip balm Setelah pake primer Gue pake lip balm dulu Ini gue biasanya pake Pure Pau-Pau ini Ini gue juga suka produknya Karena Gak terlalu Gimana ya? Agak Agak tahan lama Tapi memang jujur Agak sedikit cair Agak sedikit liquid Jadi kadang-kadang gue pake ini Kadang-kadang gue juga pake veseline Jadi Suka-suka aja Karena ini menurut gue Gak terlalu spesial Gue mau liatin ke kalian deh Gue pakenya kayak gimana Nah Oke Baik Setelah gue pake primer Setelah gue pake lip balm Saatnya gue pake foundation Nah Gue mau ceritanya sama kalian dulu sebelumnya ya Foundation yang biasanya gue beli itu produk-produknya kebanyakan gak semua ya Kebanyakan tuh shape-nya itu tuh gak sesuai dengan warna kulit gue Pastikan tangan kalian udah bersih Ya Udah dicuci Ya Lalu gue Gue mix kayak gini Jadi tadi gue udah pake Urban Decay-nya Terus gue mix pake Maybelline Eh kebalik dong Ingat Dikit aja Dikit aja Karena balik lagi Lo cowok ya Walaupun lo sekarang udah bisa make up Emansipasi pria Tapi tetep balik lagi Lo harus sadar diri Lo harus sadar kondrat Oke Ini dimix ya Ini tangan gue udah bersih Gue udah cuci tangan tadi pake hand sanitizer juga Lalu totalkan ke area wajah kalian Nah Sekali lagi ya Ini adalah cara gue untuk mix Biasanya kalian harus bener-bener cek dulu nih Dalam arti kayak Kalau misalnya Wajah kalian terlalu sensitif untuk mix dua produk dengan brand yang berbeda Itu kalian harus stop ya Maksudnya Kalian harus bener-bener cari Apa namanya Foundation yang bener-bener cocok Ama Kalian Jujur ini gue Ternyata kesedikitan say Boleh gak gue tambah lagi dikit Dikit aja Ini bukan artinya gue pengen tebel Emang muka gue aja yang lebar say Jadi gue memang harus bener-bener kayak Kayak bener-bener Harus tau gitu takarannya Karena jujur gue takut nanti di kamera Muka gue Jadinya gak cakep Jadinya malah kayak sinden Kan gak mau kan kayak gitu Nah ditotal-total kayak gini Total-total aja dulu seenaknya Pokoknya total-totalnya berantakan aja Iya kan Kayak hubungan percintaan gue berantakan Ada lagi Nah Oke Setelah ditotal kayak gini Saatnya kalian nge-blendnya Blendnya itu biasanya tuh kalian pakenya Gue biasanya pakenya beauty blender Yang udah Apa namanya Udah gue kasih air Jadi itu memang Gak tau kenapa ya Memang kalo beauty blender ini Memang harus dilembapin dulu gitu loh Jadi harus dibasahin dulu Karena bener-bener Bermanfaat banget untuk nge-blend Foundation Yang Udah ditotal-total ke wajah kalian Oke Kaget gak lo Ini udah selesai ya Diblend dengan beauty blender Nah setelah itu Gue biasanya pakenya namanya concealer Nah Kebetulan gue orangnya pelit ya say Karena concealer gue udah dari jaman dahulu Kala udah abis Tapi kebetulan Urban Decay Produk-produk Urban Decay Pernah ngirimin gue beberapa produknya Foundation-nya dia Dari mulai shade-nya yang gelap banget Sampai shade-nya yang terlalu terang banget Nah akhirnya tuh Gue sempet ngeliat salah satu Produk yang dikirim sama Urban Decay Ya ini namanya All Nighter Ya ini liquid foundation juga Jadi ini sebenernya foundation tapi warnanya itu tuh putih banget di gue Nih gue kasih liat ke kalian ya Putih banget nih Kayak gini Liat Putih banget kan Nah ketika gue tetesin kesini Gue langsung liat Wow putih banget ini foundationnya Ini kalo gue pake ke semua muka Jatuhnya muka gue kayak papan karambol Say putih banget kan Akhirnya aku punya ide Aku tuh orangnya kan panjang akal ya Akhirnya karena kebetulan Concealer gue abis Gue menjadikan Foundation yang light ini Dari Urban Decay ini Gue jadiin concealer pinter kan gue Jadinya gue gak perlu beli lagi deh Nah sekarang Gue akan totolin sama caranya Kayak pake foundation Tapi lu Kasihnya itu di area T-zone aja Pelan-pelan Inget Inget Jangan terlalu tebal Karena balik lagi Apa gue bilang tadi Lu cowok Oke Cowok mana ada pake concealer sih sebenernya Tapi gimana dong Kalo gak pake concealer gak lucu Lalu di bawah mata Santai aja saya pelan-pelan ya Pelan-pelan Karena makeup ini ya Bener-bener Kita harus nge-setnya itu tuh Harus bener-bener hati-hati banget Seperti lu nge-set masa depan lu Hati-hati banget pelan-pelan ya kan Seperti ketepa patah orang tua Pelan tapi selamat Ya kan Jangan sampe tiba-tiba lu makeup Ujung-ujungnya Ntar temen lu nanya Mau mangkal bu Coy Oke Setelah itu Biasanya gue pake kuas dulu nih guys Pake kuas dulu Untuk nge-blend dulu Di area t-zone gue Pokoknya balik lagi ya Buat kalian para cowok-cowok Yang mungkin cowok-cowok Yang bener-bener cowok Atau mungkin cowok-cowok Yang agak sedikit tengah Cowok-cowok Harus bener-bener Gimana ya Makeup itu tuh Jangan ke susu gitu loh Maksud gue tuh Jangan terlalu yang kayak Terlalu semangat gitu loh Karena bisa jadi nanti Hasilnya gak sesuai dengan Keinginan kalian Makanya ini kayak sekarang ya Gue jujur karena gue adalah Gue baru pertama kali Nge-review makeup kayak begini Jadi tuh gue bener-bener harus Hati-hati banget Jangan sampe ketebelan Dan jangan sampe membuat kalian Pektai Nah ini harus hati-hati di bawah mata ya Oke Selesai Belom Sabar Oke Ini setelah gue pake concealer Nah concealer ini tuh Sebenernya tuh gunanya tuh Untuk kayak bikin kalian tuh Semacam kayak ada gradasi Di wajah kalian tuh Jadi bener-bener gak hanya Mentok di warna coklat Di warna gelap Gitu loh Walaupun bentang-bentang kita nih Walaupun memang niatnya tuh Kita memang Makeupnya tuh yang bener-bener Tipis-tipis aja gitu Oke Setelah itu gue Biasanya gue mau pake contour Contour Gimana contournya? Contour Ya Jadi Biasanya Setelah gue pake concealer Gue akan meng-contouring wajah gue Contouring ya Bukan conjuring ya Saya seram loh Kalau conjuring Ini biasanya gue pake contournya tuh Makeover Ini makeover ini udah lama banget Oh my god Ini udah berjuta-juta tahun yang lalu Gue beli ini Tapi gak abis-abis sama gue Jadi tuh Kodok lu Jadi Makeover ini Gue belinya yang mana Udah gak kebaca say Saki udah lamanya Gue udah gak tau ini apa Pokoknya ini makeover Ini ada dua palette gitu Jadi warna putih Dan warna coklat Ya Putihnya juga udah kayak begini Karena saking lamanya juga Jadi biasanya gue pake yang warna coklatnya aja Dan gue biasanya pake brush juga Brushnya agak sedikit gede Jadi gue total kesini Ya kan Lalu di contour di bagian Jidat Di bagian jidat di contour Di bagian pipi Terus di bagian bawah rahang Ini juga harus kalian contour Oke Setelah kalian contour Dengan brush ya Ke bagian-bagian yang gue kasih lihat tadi Saatnya Menggunakan Compact powder alias bedak Nah biasanya nih ya Buat para cowok-cowok Kalian biasanya menggunakannya tuh Kayak loose powder gitu Yang kayak bedak tabur gitu Juga boleh Tapi gue jujur Gue gak terlalu suka pake Bedak tabur Karena bakal berceceran kemana-mana Jadi gue biasanya menggunakan Compact powder Nah kali ini gue pengen nyobain nih Produk baru yang gue suka banget Bukan produk baru Produk baru gue pake Tapi gue suka banget Karena coverage-nya bagus banget Ini dari Lux Crime Ini produk lokal juga Dan ini matte banget Sama satu lagi nih Gue kasih tau ke kalian semuanya ya Biasanya kalo cowok-cowok itu Tipe wajahnya itu tuh Lebih sedikit oily Makanya jangan pernah beli Produk-produk Atau makeup-makeup Yang oily Dan bikin lo tuh Lebih ke kayak Bikin lo tuh Semacam kayak berminyak banget Ntar jatuhnya muka lo Kayak hilang minyak Jangan ya Belinya semuanya Yang seba matte aja Dan Pakailah brush yang lebih gede Nah kalo gue pake brush kayak gini Terus gue Tuh Totalin ke wajah kalian Oke Udah mulai terliat cakep gak sih gue Setelah menggunakan makeup Ya gak sih Tadi kan muka gue busuk banget Sekarang kan the power of makeup gitu loh Bentukan muka lo jadi agak naik lah Setengah gitu Oke Baik Setelah itu Setelah kita pake Bedak Nah masih banyak lagi Tenang-tenang Tenang-tenang sabar ya Setelah kita pake bedak Gue akan Apalagi ya Oke Gue akan pake Gini Dari tadi kan kita kan bermain Dengan warnanya itu yang sedikit agak gelap gitu kan Warna dark Brown lah Warna coklat lah Terus kan warna putih Tadi kan agak-agak semacam kayak putih gading gitu Jadi kayak warnanya itu tuh masih Sekitaran yang tonenya itu tuh sedikit bawah Gue biasanya menggunakan Ini juga udah lama banget Parah ini kemasannya juga udah rusak Gue belinya di Sephora Ini semacam blush on gitu Udah rusak kan tuh Udah rusak Jadi gue pake lagi untuk Sedikit Sedikit aja Inget-inget Sedikit aja ya Jangan sampe Lu ketebelan ya Ketebelan jatohnya kayak pemain lendong loh say Hati-hati ya Jangan sampe Tebel-tebel Oke Gue agak sedikit lupa sih Tadi gue sebenernya pengen contour sedikit Apa namanya Idung gue Jadi gue pake lagi nih makeover yang dua palet tadi Dengan lo total aja Di jari Terus lo Tambahin sedikit Di idung Agak sedikit lupa nih Tadi gue gimana dong Gak apa-apa ya Gak apa-apa sayang Orang namanya makeup itu ya Kadang-kadang tuh suka lupa gitu Terus Berisi Terus gue tambahin lagi pake Bedak Oke Baik Aman ya Belum lagi tenang Tenang belum Setelah itu ya Gue tuh biasanya tuh Setelah semuanya udah beres Udah gue set semuanya di wajah gue Gue baru bentuk alis Nah Karena alis gue tuh udah disulang Jadi tuh Gue maunya tuh cuman pake Pensil alis biasa aja Yang simple aja Yang gak mau teru tebel banget Gitu kan Jadi gue pake ini dari Urban Decay juga Kebanyakan Urban Decay ya Perasaan ya produknya Urban Decay dari Ini namanya Microfin Brown Brown Eh Salah deh Microfin Brow Pencil and Brush Oke Ya kan Gue kalo misal pake softline Gue jadinya Rabun Deket Say Oke Setelah itu dia tuh ada kayak dua sisi gitu Brushnya dan juga ada Ini pensilnya Jadi bener-bener simple banget Karena balik lagi Ketika kalian dandannya udah bagus Udah manja Tapi alis kalian gak manja Itu semuanya akan berantakan Say Oke Hampir selesai ya Guys Buat kalian semuanya Yang menunggu gue Kapan nih beresnya Kak Ricu Tenang ya Namanya makeup itu harus sabar Oke Nah biasanya nih ya Karena Alis udah Alis udah mentereng banget kan Makeup udah cetar banget kan Nah Kita sedikit tambahin Ini boleh dipake Boleh enggak ya Buat cowok-cowok Ini biasanya gue pake lipstick dulu Dari Mac Over juga Ini gue juga dikirimin Dari Mac Over Ini gue suka banget Warnanya nude banget Dan Nggak Nggak terlalu terang gitu loh Buat nyegerin aja Ditotototol aja cara pakenya Jangan bener-bener lu Jadinya kayak Bibu pejabat Say Ya Jangan kayak gitu banget Oke Terakhir Ini adalah Bener-bener Bener-bener Last stepnya ya Gue biasanya tuh Pake setting spray Ini dari Urban Decay lagi Mohon maaf ya Ini dari Urban Decay All Nighter Juga sama ya Ini gue suka banget Karena memang bener-bener ngeset Wajah lu itu tuh Jadinya kayak Makeup lu itu tuh Bakalan ready Sampai berjam-jam Nah biasanya gue pakenya Semprotnya bikin doang Kocok dulu Tutupin bagian alis Karena alis gue Sangat gue sayang Seperti anak kesayangan aku Oke Baik Setelah itu sebentar Gue bakalan Atur rambut gue Dan nanti gue bakal kasih tau Final looknya kayak gimana Oke tungguin Oke guys Ini dia final look gue Ya kas Setelah gati baju Setelah rapiin rambut Dan pake anting sedikit Biar mirip ala-ala Korea Gitu ya gak sih Apakah bentukan gue cakep Sekarang Apakah udah mirip Canwoo Apa mirip catokan Cakangkung Atau catembok Banyak ya say Yang penting intinya Ca dulu deh Itu tergantung penilaian Kalian masing-masing Semoga Konten Youtube kali ini Bisa bermanfaat Buat kalian Para cowok-cowok yang pengen Makeup Tapi masih buta Soal make up Semoga sekarang bisa Menginspirasi Dan bisa membeli produk-produk Yang tadi Mirip sama produk gue Ya gak sih Oke terima kasih Buat kalian semuanya Jangan lupa Kalian subscribe Share Like Comment video ini Oke Dan sampai jumpa Di video Youtube aku berikutnya Dadah